Inilah, Kopaja Kopaja, kita obrolin problematika remaja Dari studio 3 Inilah, Kopaja Program remaja nomor 1 Di Bali versi kami sendiri Yang tidak hanya mengedukasi, tapi juga lucu Bumper Ada bumpernya Kopaja Penonton Baik, kali ini kita mau bahas hal yang pastinya Sangat dekat dengan remaja Tentunya problematikanya ya Pasti ya, problematika remaja Jadi selama ini Kamu pernah stres gak, Kop? Oh, kamu jadi tinggi gitu ya, Kop? Pernah, pernah Ini belakangnya aku udah stres banget ya Karena kan biasa aku tiap bulan itu arisan sama ibu-ibu bayangkari ya Iya Jadi aku gak bisa arisan guys Ya, sebagai istri polri ya Ya, bridgingnya sangat kasar sekali Pada intinya kami mau bahas Stres yang dialamin lah remaja Iya, tapi ngomongin stres remaja gitu kan Aku dulu pernah ngalamin stres itu Iya, contohnya? Contohnya Dibully Oh, dibully Dibully karena apa? Aku sekolah pake duster Sangat Atraktif ya Aku pengen tampil beda gitu kan Jadi temen-temen Kalo cowok aku lana pendek Yang kayak pake roll Yaudah aku beli duster Terus aku pake sanggul Terus Yaudah gitu tiap hari Lebih ke keundangan daripada ke sekolah ya Nah, aku kan calon ibu bayangkari Jadi memang Kenapa kita mau bahas ini? Karena Banyak sekali remaja Yang diremehkan Atau disepelekan oleh orang lain Ketika ngomong stres Misalnya Coba tanya saya Tanya apa nih? Kamu kenapa dong? Iya nih, lagi stres Ah, lebay loh Nah, kayak gitu contohnya Sangat kompak sekali ya Perbincangan ini ya Nah, intinya gitu Jadi banyak remaja Yang sebenarnya dia stres Tapi Orang lain menganggap dia Terlalu lebay Berlebihan gitu ya Nah, padahal Stres yang dialami itu Berdampak bagi kesehatannya Jadi ada banyak Dampak yang terjadi Akibat dari stres Nah, stres-stres apa aja Yang dialami oleh remaja gitu ya Kita kan juga pernah remaja Nah, gak mungkin keluar segini langsung Iya, betul Apa itu salah satu? Yang pertama Itu udah pasti Dibanding-bandingkan oleh orang tua nih Misalnya Misalnya Ih, kamu tuh Temen Anak temen mama Atau papa Itu Jara satu terus Atau Dia bisa Sekolah di sekolah Yang dulu favorit ya Iya Favorit loh gitu Kok kenapa kamu enggak? Ya, itu mungkin lebih Mesti halus ya Ada juga yang kayak ini Lihat tuh Indah tuh Lihat Dia sekarang Regi satu Dari belakang Gak pakai bagi Gak pakai bagi Gak Gak Kamu kapan? Kayak itu Nah, itu Dibanding-bandingkan kayak gitu Itu bisa Memicu stres Yang ada Pada diri remaja Padahal kita mungkin Sebagai anak Sudah belajar keras juga Sudah berusaha Mungkin kemampuannya Tidak seperti Indah Terus yang kedua Yang bisa menyebabkan Remaja stres adalah Dibully di sekolah Ini sering banget terjadi Percaya atau tidak Di setiap sekolah Selalu ada Korban bully Iya, iya, iya Dari dulu sampai sekarang ya Betul Baik yang naik ke media Ataupun yang hanya Di lingkungan sekolah itu aja Nah, bully-bully Yang bully-bully lagi Korban bully Yang di sekolah itu juga Bisa Apa ya Berdampak bagi dirinya gitu ya Mulai dari Mau gue makan Tidak ingin Tidak ada motivasi lagi Untuk bersekolah gitu Karena Dari rumah udah mikir Aduh Aduh Ketemu orang itu Pasti aku bakalan digituin Dikiniin Gitu makanya Yang ketiga Ketiga ini Banyak juga yang dialami Putus Pacar Putus dengan pacar Iya, putus dengan pacar Gitu ya Ini kan Banyak ya Romantik ya Jadi Ya itu juga ternyata Berdampak juga Sama seperti di bully itu ya Jadi Kayak motivasi untuk Sekolahnya gak ada Menarik diri Dari lingkungan Mungkin kamu pernah ngalamin kan Putus dengan pacar Iya Pernah Jadi SMP Wah Saya sangat Dini sekali Puber 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 tas Remaja itu gak bisa Dihalang Iain aja Jadi SMP Saya pernah punya Pacar Gitu ya Dan putus Dalam waktu Dua minggu saja Tapi Anak umur segitu Ketika pacaran Dan jarang Ada yang suka Gitu ya Ketika putus Oh kamu jarang ada yang suka Sama kamu Iya Begitulah Put Saya kan Bukan Yang good looking ya Saya sadar diri Jadi begitu putus Ya motivasi untuk ke sekolah Itu udah gak ada lagi Jadi kayak Saya tetap ke sekolah Cuman kayak Gak greget gitu Tapi gak sampe ganggu kejiwaan Gitu Enggak sih Gak sampe ganggu kejiwaan Cuman jadi Menarik diri dari pergaulan Lebih seneng menyendiri Lebih seneng ngelamuk Jangan-jangan itu Dan itu baru Terbebas setelah Sekian bulan Beberapa bulan Setelah itu baru Aku Kembali lagi Bisa move on Bisa move on Betul Ingin nyanyi aku Sekian lama Kenapa move on Itu lagunya Tadi sekian lama Oh sekian lama Bukan move on Bukan Yang keempat Apa tuh Tugas sekolah Dan tuntutan akademis Yang sangat tinggi Itu memang sih ya Tuntutan sekolah itu Apa ya Belum PRnya banyak Apalagi sekarang Betul Semua online Tugasnya itu sampe Susah loh Tiap hari itu ada tugas masuk loh Betul Betul Dan orang tua sampe kewalahan Gak Yang belajar orang tuanya Karena jaman orang tua kita Sekolah SD lah kita anggap ya SD itu Tuntutannya Hanya Membaca Menulis Berhitung Atau calistum Baca tulis hitung Nah jaman sekarang Anak-anak SD sudah dibebankan Atau diminta Untuk paham Vocabulary Dari bahasa Inggris Nah itu kan Terutama orang tua yang Secara bahasa Inggris Tidak Fluently Tidak 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 Fasih gitu ya Berbahasa Inggris Nah itu pasti menjadi beban sekali Terutama Tidak hanya pada orang tua Terutama pada anak Kita memang kalau kita Punya adik ya Kita disuruh Bantuin Ngerjain itu juga pusing loh Iya Betul Kenapa Di jamanku sekolah Berbagai cara Telah aku lakukan Asik Nah ini peran sosial media juga ya Peran sosial media yang banyak memposting body goals Body goals Yang bisa mempengaruhi kepada si remaja ini Jadi wah pengen juga tuh kayak gitu gitu Tapi ternyata males olahraga Pengageran Contohnya makan indomie jam 10 malam Makan jambut yang lain lagi ya Makan nasi Lauknya Bintang Habis itu kentang Kentang Karbonya sangat luar biasa Gimana mau kurus Itu bisa membuat para remaja stress Yang akhirnya jadi depresi Kemudian menghalalkan segala cara Minum obat-obatan yang Belum teregistrasi Oleh BPOM Ya gitu Seperti apa tuh Iklan-iklannya tuh Peninggi Pemutih Pelangsing CIG kita Sis Berarti Selama ini dibalik Semua akun sosial media itu Adalah dodok Udah pasti banget ya Dengan kata-kata Oke Itu mungkin Sebagian ya Penyebab stress Mungkin ada beberapa lagi Ada banyak sekali Mungkin sahabat sonorai Lagi nonton Remaja Boleh komen juga Apa yang menyebabin Kamu stress Betul Kalau misalnya kamu Sedang mengalami stress Atau pernah mengalami stress Coba komen di bawah Apa penyebab kamu stress Biasanya apa juga Kamu lakukan Boleh juga Share ya Oke Itu aja untuk Video kali ini Dan Yang pasti Stress itu sangat wajar Dan ketika remaja mengalami stress It's okay Semuanya pernah mengalami itu Semua bisa mengalami itu Namun Kalau misalnya Dampak dari stress itu Sudah mulai Memburuk Ya bud Kamu sepertinya harus Mencari Bantuan profesional Entah itu Orang yang Yang expert Atau juga psikolog Jangan dipendam sendiri Karena itu berdampak Terhadap kesehatan mental kita Gitu ya Betul sekali Oke Tapi bagi sahabat Sonora Yang mungkin Pengen Lebih Jauh lagi ya Tentang problematika remaja Pengen lebih panjang lagi Durasanya itu Hari Selasa Jam 5 sampai jam 6 Itu di Sonora Bali Atau bisa tanya-tanya di At Sonora Bali FM Dan juga at Ayu Ubul Oke Ketidaksempurnaan Hanyalah milik kami berdua Karena sempurna Hanyalah milik Andra and the Backbone Bye Sampai jumpa Radio Sonora